Ya, main Ayo emang nggak ada tamatnya, bro. Ada aja yang baru. Nah, ini di depan gue udah ada Sturdy One RBA. Yes, ini adalah RBA terbaru dari Joe Sturdy, namanya Sturdy One. Ini kemarin cukup rame juga, dan akhirnya udah ada di atas meja gue. Jadi langsung aja kita unbox. Nah, jadi sebelum kita unbox, di belakang sini ada tulisan The One RBA Unit. Yes, ini RBA bisa di dua alam, bisa di dua platform. Jadi bisa di dot, dan bisa di buru-buruan. Kalau kalian pake device buru-buruan, tinggal taruh di buru tank-nya. Ya, akhirnya dengan adanya Sturdy One ini, device buru-buruan kepake, ya kan? Jadi bisa buat kontak ganti nanti. Nah, langsung saja kita buka. Set. Ah, masih ketutupan manual book. Wih, manual book-nya keren, ya? Ini kayak bentuk dot gitu, ya? Jadi langsung aja, ini manual book-nya nggak usah dibuka lah, ya? Ini dia RBA-nya. Set. Boleh, cakep, bro. Dan ini penampakan ketika kalian unbox, ya? Ada RBA-nya, sudah pasti. Terus ini ada apa ya? Namanya ini chimney atau apa ya? Coba teman-teman yang tau namanya ini chimney apa bukan? Nah, ini tuh kalau nggak salah buat di buru tank. Jadi dia panjang gitu. Ini kan beda ya panjangnya ya. Kalau ini, udah langsung masuk di dot. Nah, ini juga buat burunya. Ini dipasang di bawah airflow sini ya. Di pin-nya sini. Jadi biar connect buat di device buru. Terus ini ada pin. Wih, pin-nya ada 4? 4 mm ini. Buset, gede, amai. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Tapi di belakang sini cuma sampai 3,5 mm ya? Tapi di sini ada 4. Wih, pelong banget, bro. Oke, gue pengen ngeliat pin-nya. Jadi kita congkel-congkelin satu-satu dulu nih ya. Ini yang 3. Ini yang 2. Ini yang 1. Nah, ini yang ukuran 4 ya. Gede banget, pasti pelong banget. Terus ini yang ukuran 1. Udah pasti kecil banget ya. Ini buat MTL-an. Terus yang ini ukuran 2 dan 3. Nih, kita lihat lubangnya. Kelihatan banget kan perbedaannya. Nah, terus yang masang di sini. Berarti ukuran berapa dong? Coba kita lihat. Oh, yang terpasang ukuran 2,5. Dan yang terakhir ada spare-spare perintilannya nih. Karet-karet, baut lah, apalah. Ini aman ya spare-nya. Oke, langsung aja kita obrak-abrik. Ini agak seret ya, karena masih baru. Ah, ini dia post-nya. Atau deck-nya. Ini kalau bisa diboro, berarti bisa dilepas dong. Begini. Ah, sulit kali. Ah, nah. Nah, kalau dipasang diboro, ininya diganti pakai yang hitam ini. Nah, ini bisa dicopot pastinya. Tuh. Ini kalau pakai air pin yang 2,5, sepertinya padat sekali ya. Apalagi ini cimninya aja juga kecil ya. Jadi, kita harus gedein. Kita pakai yang 3 aja. Jadi, cara nyopotnya gampang lah ya. Tinggal diputer aja begini. Set. Kita pasang yang diameter 3. Nah, ini adalah detail dari deck si Sturdy One ya. Ini bisa kalian lihat. Tuh. Deck-nya seperti ini. Terus ini bagian bawah. Dia cuma ada serial number aja. Terus ini cimninya bisa dilepas. Tinggal didorong aja nih harusnya. Eh, kok susah? Gimana ini bukanya? Oh iya, bukanya tinggal didorong aja ternyata teman-teman. Set. Nah, tuh. Nah, ini dia. Mantap ada tulisannya. Sturdy One. Bagian belakangnya juga tulisan Sturdy One. Ini bisa dicopot juga pastinya. Jadi, muter aja gini kalau nyopot. Set. Nah, kayak ngencengin. Berlawanan arah lah. Kalau mau pakai buru, kita pakai yang panjang. Tinggal begini, pasang. Set. Nah, jadi deh. Ini kalau diburu kecil banget dong ya. Nah, tuh ini tiangnya atau cimninya atau apa namanya lah. Kalian komen lah yang tau ya. Tuh, beda kan. Ini buat dot, ini buat buru. Nah, terus ini buat tanknya ya. Kayaknya gue tadi ngeliat ada karet hitam tuh. Kan, ini kita ganti aja nih. Biar tidak menguning nih karetnya nih. Caranya sih harusnya tinggal tarik doang ya. Tapi gue ngeri putus coy. Ya, nggak jadi gue ganti. Karena ditarik agak kayak tricky gitu. Takut putus. Jadi, dah bodo amat lah. Nanti kita ganti kalau udah putus aja. Oke, teman-teman. Segitu aja. Saya pikir-pikir. Kalau ternyata saya tadi banyak ngoceh ya. Jadi, nggak ada waktu buat nge-build. Jadi, nge-buildnya kita lanjutin di part 2 aja. Nanti kita build pakai inverse yang... Yang mana ya. Pokoknya lihat nanti aja lah. Oke, ditunggu part 2-nya. Terima kasih udah nonton. Bye-bye. Bye-bye.